Intro Dropping air bersih dilakukan BBBD Kabupaten Gediri di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancer, yang berada tepat di bawah lereng Gunung Kelut. Setiap hari sedikitnya 16.000 liter air bersih yang disalurkan petugas bagi masyarakat yang terdampak. Dropping air bersih ini dilakukan BBBD setelah sumber mata air warga di Desa Sugiwaras tertimbun longsor, sehingga warga satu desa mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Muji, warga Desa Sugiwaras mengatakan kelangkaan air bersih ini sudah terjadi selama 10 hari. Selama ini warga hanya mengandalkan air hujan untuk mandi, sementara untuk minum sejumlah warga terpaksa membeli dengan harga tinggi yang mencapai Rp175.000 per 1.000 liter. Ini kondisi airnya sangat sulit karena di sumber airnya telah kena longsoran tanah air hujan yang sangat rias, sehingga pipa medainya banyak yang memutus. Terus sekarang sedang ditutupi tapi belum selesai. Sudah berlangsung berapa lama, Pak? Kira-kira sudah 10 hari. Pak, kalau nggak ada dropping ini, Pak? Kalau nggak ada dropping, kita berharap dari air hujan, dan sebagian ada yang beli dari Wislik. Kalau beli berapa, Pak? Kalau beli ada yang Rp175.000 per ratenya. Ada berapa warga sih, Pak, yang terdampak kayak gini? Yang terdampak ini, satu desa Sugiwaras di sini. Semuanya terdampak. Sementara itu, Imam Sanusi, petugas BPPD Kabupaten Kendiri, mengatakan setiap hari sedikitnya 16.000 liter air bersih dikirim untuk warga Sugiwaras. Dropping air tersebut dilakukan secara bergiliran agar merata dan seluruh warga bisa mendapatkan. Kita men-dropping air dosi ini mulai kemarin perharinya 4 tangki. Jadi sampai hari ini pun juga 4 tangki untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Digilir seperti itu, Pak? Ya, digilir setiap hari. Kapasitasnya berapa, Pak, setiap tangki-nya? Kapasitas isi air setiap tangki 4.000 liter. Ini dari dua tangki yang didirimkan. Dropping air bersih ini rencananya akan terus dilakukan hingga proses evakuasi material longsor di sumber mata air selesai. Wilayah lereng Gunung Kelut sendiri memang termasuk daerah rawan longsor. Warga pun diimbau tetap waspada adanya kemungkinan bencana yang terjadi. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan. Terima kasih.